Bolehkah dimakamkan dengan menggunakan peti? Bolehkah memakamkan jenazah dengan menggunakan peti? Ajma'al fuqoha, ulamak sepakat. Bahwa memakamkan jenazah menggunakan peti, peti mayyit, makruhun hukumnya yang dibenci. Hukumnya makruh dibenci. Sehingga tidak boleh digunakan peti untuk pemakaman jenazah. Kecuali dalam kondisi udhur. Kecuali jika ada udhur. Wa'tamadu fi thalika ala annahu lam yassiha an ahadan fi zamanin nabi s.a.w. Aw anna nabiyah s.a.w. nafsahu qaddu fina fitabud. Karena tidak ada satu pun di zaman nabi s.a.w. Tidak ada satu pun sahabat di zaman nabi s.a.w. Termasuk Rasulullah s.a.w. sendiri. Ketika mereka dimakamkan, mereka dimasukkan ke dalam peti. Bahkan, balkanu yudu'una ala turab. Tapi mereka diletakkan di tanah sebagaimana jenazah normal. Dan tidak ada riwayat yang sahih bahwa nabi s.a.w. memberikan keringan hal itu. Atau melarang hal itu. Namun, sebagian ulama membolehkan menggunakan tabut, menggunakan peti. Jika tanahnya adalah tanah yang mudah longsor. Karena jasad mayyit gampang rusak. Atau karena sebab yang lainnya. Atau termasuk misalnya adalah korban kebakaran. Atau korban atau mayyit yang ditemukan setelah sekian hari. Sehingga jasadnya sudah berbau. Maka boleh dimasukkan ke dalam selongsong jenazah. Lalu ditutup. Dan tidak boleh dibuka. Waqalu dan mereka mengatakan. Jika terpaksa melakukan seperti ini. Wa sunnatu ayyaftari syafid tabut at-turab. Dan dianjurkan. Agar di dalam selongsong jenazah tadi. Ditaburi dengan tanah. Sehingga mayyit dimasukkan ke dalam selongsong. Seperti yang sering kita jumpai. Tim SAR. Untuk kejadian-kejadian bencana. Ketika mereka mengevakuasi jenazah. Setelah 3 hari, 4 hari baru ketemu. Nah tentu saja. Badan mayyit itu akan menjadi gampang rusak. Ketika ditarik mungkin tangannya bisa putus. Apalagi berbau. Dan itu bisa memberikan mandorot bagi yang hidup. Maka diperbolehkan. Ketika ketemu langsung dimasukkan ke dalam selongsong. Dan ketika dimasukkan ke dalam selongsong jenazah. Dianjurkan untuk dikasih tanah. Sehingga dalam selongsong itu ada jenazah plus ada tanah. Wa'alaihi karena itulah. Jika pemerintah negeri kafir. Mewajibkan agar setiap mayyit dimakamkan di atas. Atau dimakamkan di dalam kotak. Di dalam peti. Baik kayu maupun besi. Maka diperbolehkan. Lil'udri karena ada udhur dalam hal ini. Disebabkan karena paksaan dari pemerintah. Seperti di sebagian negara. Mereka tidak membolehkan mayyit itu dimakamkan. Dengan kondisi normal. Karena dikhawatirkan mencemari tanah mereka. Sehingga boleh memakamkan mayyit. Tapi syaratnya harus di dalam peti. Maka kalau itu terpaksa harus dilakukan. Diperbolehkan. Dan kemudian dikasih tanah di dalam peti itu. Sehingga dia ketika dimakamkan. Di dalam peti itu dikasih beberapa tanah. Wallahu'alam.